Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Pemberi Rizki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah Yang Dirahmati Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Pemberi Rizki Satu dari sifat Allah yakni Ar-Rozak Makna Ar-Rozak bukan sekedar bahwa Allah adalah Maha Pemberi Rizki Sebab kalau hanya itu maknanya cukup dengan Ar-Rozak Lebih dari itu Ar-Rozak berarti Maha Pemberi Rizki kepada makhluknya Tanpa pernah berhenti hingga Sang Penerima Rizki meninggal dunia Bahkan seandainya hamba penerima Rizki itu tidak bersyukur atau kufur nikmat Ar-Rozak tetap terus memberikan Rizki Dalam Al-Quran sifat Ar-Rozak hanya tertulis satu kali saja Yakni dalam Surat Ajaryat Ayat 58 Sementara kata Razik atau Razikin terdapat dalam enam ayat Seperti dalam Surat Al-Maidah Ayat 114 Surat Al-Haz Ayat 58 Dan Surat Al-Muqminun Ayat 72 Yakni ayat-ayat berikut dijelaskan dalam Surat Ajaryat Ayat 58 Yang artinya sesungguhnya Allah dialah Ar-Rozak yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh Di dalam Surat Al-Maidah Ayat 114 Saat Putra Maryam berdoa Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya Akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami Dan yang datang sesudah kami dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau beri Rizki kami Dan Engkau lah pemberi Rizki yang paling utama Dan di Surat Al-Haz Ayat 58 Dan orang-orang yang berhizrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati Benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi Rizki Kemudian di Surat Al-Muqminun Ayat 72 Atau kamu minta upah kepada mereka Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik Dan dia adalah pemberi Rizki yang paling baik Dipersembahkan oleh Al-Haria TV Channel dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!